malam ini kita dengan rekan-rekan Rafif kids lagi bakar-bakar nih bakar apa rumah bakar ikan ini biar mereka tahu ada masakan khas ambon disini namanya colo-colo colo-colo ikan yang dibakar itu ikan nila terus campur dengan ini nanti ada sambal colo-colo itu khas ambon terus ada nasi udhuk memang harus dibuat kebersamaan seperti ini supaya mereka semangat terus untuk belajar semangat juga untuk bagi ilmu lewat channel Rafif kids nantikan video-video Rafif kids ya yang belum subscribe subscribe segera subscribe jangan lupa nah ini bumbunya dicampur disini ya ini lanya sebelum dibakar ini lagi dibakar guys ya kalian cuma bisa nonton tapi enggak tahu kalau disini enak banget enak tuh balik tuh buh ini juga hasil ikannya istimewa istimewa nah mereka lagi bagi-bagi kertas dengan ibu saya sudah siapkan untuk mereka nanti sambalnya beda dengan colo-colo kalau sambalnya gunung tidur itu cuma lombok seperti ini saja guys Insyaallah cuma lombok saja ini berkaitu lambungnya itu luar biasa eh pedesnya itu luar biasa ya Allah eh kalian senang gak nih Masya Allah nah ini makan dengan colo-colo colo-colo kayak web ini ya Ayo Ayo ini namanya colo-colo colo-colo-colo-colo aja bismillah bismillah ginda emang guys ini sambalnya habis nih cepet banget nih bocah-bocah makannya sambalnya ini asyiknya Masya Allah mungkin kumpul-kumpul seperti ini jarang kita temui lagi di karena anak muda ya ini anak SD nih dan kalau di desa itu memang lebih penting untuk membentuk lingkungan ya nggak bisa individualis jadi nggak bisa hidup sendiri gitu dikarenakan sini itu biasanya bersama-sama jadi ingin dibentuk ya bentuk lingkungan bukan bentuk per individunya saja gitu tapi lingkungannya dibuat baiknya akhirnya mereka sama-sama nanti perhatikan sholat ngaji belajar di TPA di pesantren lain-lainnya semangat mereka juga kan ikut semangat nah ini cara belajar di desa seperti itu mudah-mudahan di pelajaran penting yang bisa kita ambil lagi pendidikan itu tidak hanya pendidikan pada tiap anak tapi pendidikan juga pada lingkungan sekitar gitu jadi membentuk anak biar jadi sholat bisa diawali dengan kemudian lingkungan yang baik kalau tidak kita mendidik lingkungan itu jadi baik nah baru anak itu akan terpengaruh baik pula coba anda praktekkan nanti di lingkungan anak-anak anda kalau dia dapat lingkungan yang bagus Alhamdulillah kalau tidak Anda membentuk lingkungan itu jadi baik agar anak-anak juga terjaga keimanan dan kesulainya selamat menikmati